Kan VS Rafale Duel teknologi jet tempur modern Siapa yang lebih canggih menurut Anda? Sobat elang militer, di langit biru modern saat ini ada dua nama besar yang tengah menjadi bahan perdebatan dunia pertahanan. Kan, jet tempur generasi baru kebanggaan Turki melawan dasaul Rafale, jet tempur andalan Perancis yang telah membuktikan diri di berbagai medan pertempuran. Kan, generasi masa depan dikembangkan oleh Turki Aerospace Industry. Kan digadang-gadang sebagai jet tempur generasi kelima pertama buatan Turki dengan teknologi start mutakhir, radar cross-section yang sangat rendah serta integrasi sensor fusion canggih. Kan didesain untuk menandingi bahkan melampui jet tempur top dunia seperti F-35 atau Su-57. Kan dilengkapi radar AESA, generasi terbaru, kemampuan supercruise tanpa afterburner, dan sistem peperangan elektronik litar berbasis AI. Bahkan, Turki mengklaim jet ini akan mampu mengendalikan drone tempur loyal wingman secara real-time menjadikannya pusat kendali pertempuran udara modern. Kan VS Rafale, mana yang lebih modern? Jika bicara modernitas teknologi, kan jelas berbeda selangkah di depan. Dengan konsep generasi kelima, style penuh, dan integrasi AE, ia mewakili masa depan pertempuran udara. Namun, Rafale punya keunggulan lain. Sudah teruji di medan perang, logistik matang, dan diproduksi masal dengan puluhan unit aktif di berbagai negara. Jika kan adalah janji masa depan, maka Rafale adalah kebuatan nyata hari ini. Pertanyaannya sekarang, apakah Turki mampu memutuskan? Kan benar-benar setara dengan klaimnya atau justru Rafale yang tetap akan berjaya dengan keandalan tempurnya? Sobat elang militer, jika duelkan Vesra-Fale benar-benar terjadi di langit, siapa menurut kalian yang akan keluar sebagai pemenang jet tempur masa depan buatan Turki atau veteran tangguh asal Perancis? Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini dan jangan lupa ya like, komen, serta subscribe. Nantikan video-video berikutnya tentang alusista-alusista dunia dan Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton!